DKI Jakarta telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan angka penyebaran virus corona. Pada Jumat 10 April 2020, PSBB akan berlangsung selama 14 hari dan memiliki potensi untuk diperpanjang jika diperlukan. Pada hari pertama, pemberlakuan PSBB masih terdapat beberapa pelanggaran. Petugas belum memberikan sanksi pidana sesuai undang-undang, namun baru berupa tuguran. Karena itu, proses sosialisasi terus dilakukan agar PSBB bisa berjalan efektif. Untuk mengetahui kondisi terkini dari wilayah DKI Jakarta setelah pemberlakuan PSBB, kita bergabung dengan reporter Widya Anggi dan Jurokamera Fatan dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Widya, bagaimana kondisi terkini di kawasan Bundaran HI setelah pemberlakuan PSBB? Apakah ada petugas yang berjaga di kawasan itu? Ya, Cikal dan juga pemirsa dari pantauan kami di akhir pekan ini, atau di hari kedua ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta, saat ini masih terus diawasi oleh petugas gabungan, baik itu dari TNI Polri dan juga Dinas Perhubungan. Dan yang paling difokuskan oleh petugas yang berjaga di sekitaran Bundaran HI dan juga dari pantauan kami di Bundaran Senayan dan juga Semanggi ini adalah yang paling difokuskan adalah mengawasi kendaraan roda 2 yang digunakan dengan berboncengan. Karena memang ini tidak sesuai dengan aturan PSBB, kemudian juga dari Peraturan Pemerintah nomor 21 dan Permenkes nomor 9 dan Pergub DKI nomor 33 tahun 2020. Dan ketika kami berada di sini sekitar pukul 6.30 hingga saat ini sudah terlihat sekitar 6 kendaraan roda 2 yang masih berboncengan. Dan saat ini untuk penindakannya masih dilakukan dengan memberhentikan kendaraan tersebut dan juga memberikan teguran untuk pengemudi dan juga penumpangnya. Dan pada saat ini untuk diketahui Cikal dan juga pemirsa lalu lintas di sekitaran Bundaran HI, Higa, Semanggi atau di sekitar Jalan Protokol Ibu Kota ini masih cukup lengang. Namun memang masih dilintasi oleh kendaraan roda 4, baik itu konvensional maupun juga kendaraan pribadi. Kemudian juga seperti transportasi umum Transjakarta juga masih melintas. Namun memang kapasitasnya hanya diperbolehkan 50% penumpang saja dari kapasitas Transjakarta. Kemudian juga masih rame dilintasi juga oleh kendaraan roda 2 untuk kegiatan pengantaran makanan dan juga barang. Dan juga dari catatan kepolisian bahwasannya kondisi yang lengang ini bahkan beberapa kendaraan dapat melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 80 km per jam. Cikal.